Halo guys apa kabar di video kali ini saya mau dibahas ini ya Tensura X Overlord Collab yang baru saja dateng hari ini jam 4 pagi ya tadi ya Hai jam 3 pagi WIB ya tanggal 1 Mei dan ini pas kita login kita langsung diberikan seperti ini ya ini bagus juga nih dijadiin thumbnail jadi kita screenshot Oke kita go Oh ini kayak hunting hunting battle ya ternyata dia kayak hunting battle ya Oke tapi sebelum itu kalian seperti biasa kita ambil dulu ini kalian seperti biasa pergi ke Maria untuk mendapatkan login gif ini lumayan banget ya langsung dapat tiga star contract ke sini apa ada world frame ya dan ini ada Crystal Rock jadi mantep banget kita claim langsung yang paling penting adalah ini ya stars contract ya yang kedua dapat stars contract ini kayaknya yang tiap hari ya yang login daily ya dapat satu semoga aja tiap hari ya dapat terus ya mantep Oke dan Oh dan kita bisa menggunakan framenya ya Nah so begini ya jadi kita change Oke network unstable Oke nevermind nah terus yang kedua kamu kalau misalnya pergi ke Tensura Facebook kan kamu di ada link dimana kamu klik dan kamu akan bisa melakukan registrasi nomor handphone kamu dan juga inject magical yang itu loh yang di kolaboration web page nya nah kamu disana kan tulis kamu punya handphone number kamu bakal diberikan SMS dan SMS itu berupa kode dan saya udah gitu saya langsung face aja di sini ya Oke mantep langsung kalian dapat 588 kristal rock dan 588 silver silver nya nggak penting ya kristal rock nya yang penting ya Oke jadi coba kalau mereka klik sekali lagi Apakah bisa ya udah bisa ya jadi jangan lupa untuk mengklaim ini ya dan kalian juga jangan lupa untuk mengeregistrisasi saya nggak tahu deh sekarang masih bisa registrasi nggak tapi kalau misalnya kamu nggak bisa belum registrasi coba aja siapa tahu masih bisa registrasi nomor handphone ya kalau bisa kan lumayan bisa dapat kristal rock Oke nah jadi kita bisa lihat ya di sini ada space space get seperti biasa ada king of monster dan juga ada yang other world invasion dimana tuh ini tadinya tuh hunting battle Oke kita lihat ya tapi sebelum itu kita baca pengumumannya dulu nih sangat penting pengumuman ini koletnya sampai tanggal 31 Mei ini penting ya m of kolet itu paling penting ya karena kamu harus cek dan kamu bisa meng-planning dan katanya bisa dapat 10 Star Contract Oke jadi kalau kita memainkan other world challenge yang tadi itu ya bisa dapet satu Star Contract daily berarti kita bisa dapet 31 ya ya hitung dari 30 hari ya sampai tanggal 31 Mei dan ada collab gift pack juga di mana Mei 15 kamu dapet 10 Star Contract dan other days kamu dapet 5 Star Contract jadi 9-10-19-20-331 cuman dapet 5 Star Contract hanya tanggal 15-10 dan ini kita ambil dari market ya kayaknya ya for free at market katanya gift pack can only be claimed on the stage Oke jadi ini hanya bisa diambil tanggal tanggal yang tercantum ya jadi kalau udah lewat udah hilang ya jadi inget kamu harus loginnya jadi tiap kali kamu lakukan daily kamu kalau bisa cek di sini ya lihat cari tahu apa yang belum kamu lakukan dan kalau misalnya udah waktunya untuk yang ini kamu buru-buru ambil hari itu juga ya jangan sampai tinggal lagi sangat penting jadi dari atas ini dapat 31 30 terus 9 10 dapat 10 40 15 dapat 10 50 ya terus habis itu 60 70 total 70 dari sini ya terus ada skeleton exchange dimana bisa mendapatkan Star Contract 20 ini kayaknya dari yang itu ya dari farming kita ya tadi dari hitungnya 70 sama ini 90 ya terus habis itu to collect mail login to the game to claim Star Contract from in-game mail daily nah ini yang daily yang tadi ya yang satu gigi dan can only be claimed on the day it is jadi setiap hari kamu harus login dan harus claim ya untuk mendapatkan ini dengan 90 tambah ini 30 120 bener ya dari 120 Star Contract jadi sangat penting ya ini ya terus yang kedua ada overload exclusive pool dimana summoning Mei 1 sampai sepuluh cuma sepuluh hari ya dan SP character nya sekarang adalah shaltier dan demi urge oke dan overload character hanya bisa disummon pas lagi colet event inget tuh makanya saya kemarin udah ngomong ya di konten saya sebelumnya bahwa colet itu saya lebih memberikan ke colet ya karena colet itu enggak nggak tiap kali ada gitu ya jadi lumayan spesial lumayan spesial lebih spesial daripada yang kayak kemarin ya SP siapa namanya Shion Sunal lebih spesial daripada itu ya karena ini adalah colet dan colet mau balik lagi tuh sulit ya dan kalau balik pun juga saya rasa harus seharusnya ada karakter baru kalau enggak kan kalau cuma recall apa repeat colet kan kayaknya bong-bong duit ya nggak bakal sehat yang pertama sih dan yang nomor tiga Blood and Blazing Inferno pas lagi event bisa mendapatkan proof of the king of undead from each summon you can use the proof to exchange and overload character of that face nah oke oke jadi pas lagi event kita bisa mendapatkan proof of the king of undead jadi setiap kali kita summon bisa dapat ini proof of the king of undead dan kita bisa mengurang 120 untuk menggantikan ke overload karakter ya pada face yang sekarang jadi kalau misalnya kamu pakai Star Contract sampai PT dan kamu cuman dapat misalnya si Demi Good kamu maunya shaltir nah shaltir kamu bisa tukerin 120 proof of the king of undead ini sepertinya kayak gitu ya dan exchange timenya 1 Mei sampai 10 Mei oke Hai dan yang terakhir frame exchange frame exchange ya nggak begitu penting sih yang menurut saya ya lagi banget yang udah dapet dari kita ya tapi enggak tahu deh ini yang sama tapi frame exchange Masa ya enggak begitu penting ya yang penting adalah itu ya karakternya ya kita ke market dulu ya kita ke space nah ini dia yang saya maksudnya ini ya ini ya jadi kalau mereka kamu dapat yang atas kamu pakai 120 untuk yang bawah dapat yang bawah kamu sudah sebut yang atas gitu jadi kalau kamu punya cukup besar kontrak kamu pasti bisa bisa mendapatkan dua-duanya gitu ya Nah ini adalah ya skeleton exchange gimana kita farming mendapatkan koin ini dan kita bisa tukar untuk 20 star kontrak 40 factors dan juga res direct kontrak Oh dan ini rimuru frame berbeda ya frame-nya jadi bisa dapet rimuru frame ini yang spesial juga ya Oke mantep secret ram biasa ini biasa ya spacecap biasa event daily limit purchase blablabla oke ini nih nggak usah diginiin deh kalau free-to-play nggak usah diginiin other world invasion kita lihat yang penting ini dulu ya I would be patient starts now during the event generous rewards can be earned by cleric more enemies Oke jadi kalau kita menyelesaikan hunting stage more enemies will flat more enemies bakal datang ke other world challenge dan ada more rewards ya rewards lebih banyak upon the condition players may redeem rewards accordingly investor Oke 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 jadi ini seperti hunting battle ya dan katanya ya kalau misal kita menyelesaikan hunting stage bakal ada lebih banyak musuh yang masuk ke other world challenge other world challenge itu adalah ini ya jadi makadar itu mungkin lebih baik ya kita selesaikan semuanya habis itu baru kita ada world challenge saya rasa mungkin seperti itu ya jadi kita coba selesaikan semuanya dulu aja gitu baru udah nyampe yang stage tertinggi baru kita ke other world challenge dan dari sini tentu saja ada store dan storenya ini ada world frame kan tadi kita bisa dibeli ya kita udah dapet dari ini ada world frame frame kalau nggak salah ya tapi dapet ya dari mil dan ini bisa dapet fighters contract seperti biasa dapat Rengestel dapat power core ini storenya seperti hunting battle store biasa ya Oke kita coba aja satu ya 10 kali oke lumayan ya kita dapet Crystal Rock penting ya seperti biasa 30 victory untuk melakukan tour cleansing eh lupa saya lupa 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 kita back dulu deh kita back dulu kita lihat dulu Oke dapatnya ini ya ini ini sama ininya coba ya kita selesaikan seharusnya nambah ya mungkin star contractnya nggak nambah ya tapi seharusnya yang makanannya nambah ya Oke masih sama ya pada perubahan kita lanjut lagi yang c6 tapi saya mau ganti formasi selesai dulu selesai dulu Terima kasih telah menonton! 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 Jadi jangan auto Beres Pas ya Jadi nanti kita akan menyimpan untuk wave kedua Oke beres ya Tidak Tidak Kita pake ini Hinata sama Shisu Wah gila banyak juga ya Ada 3 Beres Milim Tidak 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 Oke gimana nih Beres gak nih Salam Masih Zoe dulu tadi Tidak 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 hai 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 soalnya hasil kakasenai Aduh, sakit juga ya Bahaya nih Mananya keluar terus nih Wah, bahaya ini Seharusnya sih mereka udah gak bisa keluar yang skill lagi ya Jadi kita save aja untuk next Oke, beres Oke, jadi kalian harus mengplanning ya Harus mengplanning ya Nah, tuh dia tuh Jadi dapet lebih banyak ya Oh, dan kita bisa start challenge terus menerus Berarti ini yang lebih banyak ya Jadi lebih baik kita kelarin yang tengah ini daripada yang C6 ya Dan ini kita menggunakan Oh, tapi gak bisa Cuma bisa once per day, I see Oke, jadi saya pikir bisa berlari Tapi gak bisa ya Jadi ini setiap hari kita lakukan satu kali Dan ini kayaknya gak menggunakan challenge ya Jadi challenge tuh hanya untuk yang A, B, dan C Oke, jadi mantep ya Dapetnya lumayan banyak ya yang tengah ini Jadi kalau bisa Kamu naikin dulu setinggi mungkin Kalau bisa sampai C6 Habis itu kamu baru melakukan yang di tengah Mantep Mantep, 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 mantep Oke, tampaknya sih Cuma ini doang ya Tampaknya sih Hanya ini aja ya Dan selanjutnya adalah banner Ya, itu gak bisa klik Dan selanjutnya adalah banner ya Dan mungkin untuk banner Saya gak akan Bahas sekarang ya Yang saya penasaran tuh ini Kalau misalnya saya menggunakan summon disini Apakah saya dapet itu proofnya Mungkin juga dari banner sana Gak dapet ya Kita hanya mendapatkan Dari yang banner ini ya Tapi gak apa-apa Kita jumpa aja disini ya Sepuluh kali ya Sebelum saya Selesaikan videonya Kalau dari sini bisa dapet Enak juga ya Gak usah menggunakan start contract Untuk mendapatkan itunya ya Proof of apa itu ya Gak dapet ya Gak dapet ya Jadi kayaknya hanya dapet Dari sini aja ya Yang spesial banner collab ini Oke Di video selanjutnya Saya akan ngebahas Karakter ini Dan juga saya akan ngegacah Thank you noonton Sampai jumpa Di video berikutnya Bye bye